Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan akhirnya Oke hari ini kita mau belajar apa sih? Iya hari ini kita belajar tema 5 Subtema 2 Pembelajaran 5 Oke sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya Berhasil menanya, ada yang tau gak sih pecahan itu apa? Iya pecahan itu suatu pembilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut Untuk lebih jelasnya yuk kita simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soleh dan solehat Dapat kabarnya pagi ini Hari ini kita akan belajar tentang pecahan Apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan adalah terdiri 2 bilangan pembilang dan penyebut Baiklah, mas soleh dan solehat bisa lihat di pecahan tulis ya Pembilang dan penyebut Baiklah anak-anak yang mana yang pembilang dan penyebut Coba lihat di pecahan tulis Misalnya 1 per 3 Ingat, pembilang itu yang paling atas Kenapa dikatakan pembilang? Pembilang, karena dia yang di jumlah Satu ini namanya Pembilang Dua Pembilang Ya Sekarang Coba kalau boleh isi buat contoh Dua per empat Anak-anak di rumah bisa sebutkan yang mana pembilang, mana penyebut Yuk kita sama-sama ya Dua ini adalah pembilang Entah adalah penyebut Anak soleh dan solehat bisa belajar kurang dari dan lebih dari Supaya tidak hiru standar lebih dari dan kurang dari Bagaimana caranya Kalau seperti ini Apa ya Lebih dari atau kurang dari Yang seperti ini Lebih dari atau kurang dari Kita kasih garis di depannya Jadi huruf apa coba Kurupakan Kalau kau jadi apa Jadi kurang Nah yang di Yang di bawahnya guru-guru buatannya seperti ini Ini bingung Lebih dari atau kurang dari ya Coba kalau boleh isi kepi-kaki Jadi huruf apa B Berarti dia banyak Berarti dia lebih Dan dari Contohnya seperti ini sayang Satu Per dua Titik-titik dengan Tiga Per Empat Di sini Lebih dari Atau kurang dari Coba Kita kalikan silang aja Empat dikali satu Berapa Empat kali satu Empat Dua Dikali tiga Berapa Enak Empat Dan enam Berarti Berarti tambahnya apa Ini empat Ini enam Berarti satu Per dua Titik-titik Tiga Per empat Empat Kurang dari Enak Contoh lagi ya Contoh dua Lima Lima Per empat Titik-titik Satu Per dua Tandanya lebih dari Atau kurang dari Dua Dikali lima Dulu Dua Kali lima Berapa Sepuluh Empat Kali satu Delapan Berarti Lima Per empat Titik-titik Satu Per dua Sepuluh Dengan Delapan Berarti Lima Per empat Dengan Satu Tiga Iya Sekarang contoh nomor dua Misalnya Empat Per lima Titik-titik Dua Per Tiga Kita kalitan silang dulu ya Tiga kali empat berapa lah Ada yang bisa bantu di rumah Bantu bukuru Tiga kali empat Dua 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 Lima Dikali dua Ada yang bisa bantu bukuru di rumah Sesepuluh Berarti Dua belas dengan sepuluh Empat Per lima Titik-titik Dua Per tiga Berarti Dia Lebih Dari Terang Soleh dan soreha Sampai disini dulu Materi kita hari ini Pembelajaran kita tentang pecahan Dibu ulangi secara singkat sekali lagi ya Pecahan adalah Pendiri dari pembilang dan penyebut Pembilang itu terletak di atas Penyebut terletak di bawah Ya Kemudian Untuk Membeli Lebih dari dan kurang dari Kita lihat Seperti ini ya nak Nah Kalau dia standarnya seperti ini Berarti dia kurang dari Ya Kemudian 1 per 2 Dengan 3 per 4 Lebih dari atau kurang dari Kalikan 4 kali 1 4 2 kali 3 6 Berarti 4 dengan 6 4 Ulang dari 6 Ya Begitu Anak soleh dan soreha Sampai disini dulu Tetap semangat belajar di rumahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Anak soleh dan soreha Hari ini ibu akan menjelaskan Materi yang menggunakan gambar Oke Coba diperhatikan di peperkulis Disini Ibu mau gambar 2 Melon Melon Masih Menjadi Satu Buletan Berarti Masih satu Nah disini Ibu Ria juga akan menggambar Melon kedua Nah disini Melon yang kedua Ibu Ria Belah menjadi Dua Bagian Nah disini Pecahannya Satu Per Dua Tapi Diasit terlebih dahulu ya Enak ya Oke Yaitu pecahannya Yaitu pecahannya Satu Per Dua Angka satu merupakan Pembilan Kedua merupakan Penyebut Baik ya Anak Sekarang ibu akan Menggambar Satu Dua batang coklat Oke Nah Perhatikan Di Nak Di sini Ibu sudah menggambar satu batang coklat Di sini Akan ibu bagi ya Oke Mari kita bersama-sama Ibu bagi menjadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Oke, disini sudah ibu bagi menjadi 6 Kemudian ibu asir 2 batas sokat Nah, disini sudah ibu asir ya 2 batas sokat Berapakah pecahannya? Pecahannya yaitu 2 per 6 Nah, jadi 1 batas sokat ibu bagi menjadi 6 bagian Kemudian ibu uria asir 2 batas sokat Kemudian pecahannya 2 per 6 2 merupakan pemilang, 6 merupakan pemilu Oke, kemudian anak-anak yang soleh dan soleh ya Sekarang kita akan menggambar gambar kedua Gambar apa anak? Gambar sokat lagi Ibu akan menggambar 1 batang coklat lagi Nah, disini sudah ibu gambar Terus kemudian kita bagi lagi Oke, disini sudah ibu bagi menjadi 5 bagian 1, 2, 3, 4, 5, 5 Nah, jadi ibu 1 batang ibu asir Nah, sudah ibu asir ya 1 batang coklat Jadi pecahannya merupakan 1 per 5 Karena 1 batang coklat ibu asir Karena 1 batang coklat ibu asir Sama ya, yang ini disebut pemilang Oke, di sini sudah ada 2 batang coklat dan 2 batang coklat Baik, ibu dia langsung kembali ya anak-anak Di sini sudah ada gambar melon Masih utuh ya Masih satu Kemudian gambar kedua Sudah ibu dia dua bagian Menjadi dua bagian Nah, kemudian satu Sudah ibu arsir Kemudian pecahannya satu per dua Angka satu yaitu apa anak-anak? Oke, satu merupakan pemilang Angka dua merupakan pemyebut Nah, selanjutnya ibu sudah mencontohkan juga Terdapat dua gambar batang coklat Di sini satu batang coklat sudah ibu bagi menjadi enam Nah, di sini dua batang coklat Sudah ibu arsir dua buah batang coklat itu tadi Nah, jadi pecahannya Dua per dua per enam Sama ya, tadi angka dua merupakan pembilang Angka enamnya merupakan penyebut Anak sole dan soleha berikut tadi pembelajaran tema lima sub tema dua untuk hari ini Jangan lupa di cek blogger hari ini ya Dan di cek juga tugas untuk hari ini Setelah penjalanan tadi Kami harap anak-anak bisa mengerjakan tugas hari ini Jangan lupa untuk terus belajar mengulang materinya Nah, akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!